Intro Tingginya produksi ikan di DIY tidak lepas dari tingginya animo masyarakat untuk berbudidaya ikan serta pembinaan dari pemerintah secara rutin. Sementara itu tingginya konsumsi ikan lele di daerah istimewa Yogyakarta sangat mendorong semangat masyarakat untuk berbudidaya ikan lele. Namun, belum bisa diimbangi dengan ketersediaan bibit lele yang memadai. Sehingga bibit lele untuk DIY kurang lebih 2,1 miliar masih harus mendatangkan 40% bibit lele dari luar daerah. Seperti pengakuan Naryo selaku pengepul ikan lele dari Yogyakarta, di mana diari libur lebaran ini mempunyai pesanan sebanyak 6 hingga 7 kuintal dalam seharinya. Kesulitan untuk mendapatkan bibit lele pun cukup dirasakannya, karena pada tahun lalu di saat menjelang lebaran, Naryo bisa menjual lele hingga mencapai 1 ton. Ikan dipasarkannya di beberapa tempat di DIY, seperti di pasar Kelombo, Stan, Jondong Catur, Pasar Gamping, dan Sentul. Kelebaran itu bisa mencapai 2 ton biasanya. 2 ton? Ya kan, lele besar-besar itu kan. Sembarang lele biasanya kan laku. Oh. Besar-besar terkeluar itu. Yang besar-besar itu. Lain halnya dengan Supardi penjual ikan di pasar Kelombo, Yogyakarta. Sehari-harinya ia menjual udang, cumi, kakap merah, dan bawal yang didatangkannya langsung dari pantai utara seperti Jepara, Tuban, Rembang, Pati, Semarang, dan Batang. Menurutnya pada bulan puasa, konsumsi ikan masyarakat naik sebanyak 25% dibanding hari biasanya. Kalau di bulan-bulan puasa itu konsumsi ikan itu hampir menaik 25% dibanding hari-hari biasa. Kalau harganya itu naik, tapi nggak begitu kayak sembako-sembako itu. Pembeli kalau di pasaran ya tongkol, tengiri, cumi, nilap, bandeng, dari semua ikan hampir ada di sini. Sedangkan ikan yang paling diminati pembeli diantaranya tongkol, tengiri, cumi, nilas, serta bandeng. Permintaan ikan paling banyak berasal dari sualayan serta catering, di mana dalam sehari bisa menghabiskan 7 hingga 8 kuintal ikan. Sedangkan pada akhir pekan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu permintaan ikan meningkat hingga mencapai 1 ton perharinya. Peningkatan permintaan ikan menjelang lebaran pun dirasakan oleh Jarum, salah satu pendagang ikan di Pasar Demangan, Condong Catur, Yogyakarta. Ada peningkatan sebanyak 2 hingga 3 persen menjelang hari raya, seperti lele, nila, dan kembung. Sehari-harinya ia menjual ikan tongkol, lele, bandeng, kurameh, udang, cumi, dan tengiri. Ikan-ikan tersebut beberapa diantaranya didatangkan dari Klaten serta Boyolali. Menurutnya, permintaan masyarakat akan ikan lele cukup banyak. Dalam sehari ia bisa menjual sebanyak 6 hingga 7 kuintal ikan lele. Sedangkan untuk ikan lainnya bisa mencapai 5 kuintal, bahkan 1 ton perharinya. Untuk ikan laut seperti ikan kembung, ia menjualnya 26 ribu rupiah per kilogram, sedangkan ikan bandeng sebesar 22 ribu rupiah per kilogram, dan tongkol sebesar 28 ribu rupiah per kilogram. Sehingga kami yakinkan kepada masyarakat bahwa untuk stok ikan, bagi masyarakat di daerah Sementerik Jakarta, kondisinya adalah aman, berkendali. Dan selanjutnya, kami selaku mengwakili seluruh jajaran Dinas Kelantan Perikanan dan Kompensi Daerah. Istimewa Jakarta, sekaligus menyampaikan minam aizin walfaizin, selamat merayakan Hari Raya Lebaran di Tufitri 1436 Hijriah, mohon maaf lahir dan hadir. Tingginya animo masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan semakin meningkat. Ini merupakan gaya hidup sehat yang semestinya tetap dipertahankan untuk menciptakan generasi yang kuat, sehat dan cerdas karena terbiasa untuk mengkonsumsi ikan. Didi Triono, Pus Padanta, melaporkan. Terima kasih telah menonton!